Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan Akhirnya tiba juga ke episode 180 Selamat datang, selamat malam di podcast Jurnal Lembu Malam-malam siaran, lagi posisi di dalam kendaraan Suasanya sangat ening, enak, tempat cocok banget Buat bisa nge-podcast gitu ya Dan hari ini 180 berarti spesial banget, hitungannya angkanya tuh enak banget 100 terus kemudian 80 gitu Jadi angka yang enak banget buat di angka genap-genap gitu enak deh Angka 180 tuh Dan bicara soal lagi hits, lagi kembali, bicara soal bitcoin ya Jadi ada berapa? Ada temen gue, yang satu ada si Bang Joss dateng Terus dia tanya gimana kalau invest di bitcoin gitu Terus kemudian ada si mbak fan, terus kemudian data, gimana itu bitcoin gitu gimana ya Penasaran gitu, pernah tau gak mas? Wah udah, aku udah tahun berapa ya? Udah tahun waktu indodax dulu Orang kan sering banget kan kalau mau main bitcoin, cryptocurrency kan mainnya Kalau di Indonesia itu indodax ya Tapi waktu awal-awal itu namanya belum indodax Namanya lain gitu, kalau gak salah Kalau seinget aku waktu itu aku mainnya itu namanya bitcoin Indonesia gitu Ya jadi aku udah lama nyoba juga pakai Waktu itu udah lama ya Jadi lagi trennya, tahun berapa ya Cukup lama ya Tapi pada saat itu, pada saat muncul itu Namanya belum indodax itu ya Itu ada satu mahasiswa kayaknya pakai juga ya Satu mahasiswa Itu dia main bitcoin juga Dia ngajak aku, ngajak aku gitu juga Dia cerita bagaimana dia waktu pertama dia naro Karena ilmunya jadi dia belum ada Tapi duitnya ada Dia masukin dulu nih 5 juta Karena ibunya nitip ceritanya Terus kemudian pas udah main Ternyata dia pikir dia bisa Apa namanya, menghasilkan Dan ternyata Malah minus gitu Jadi jatuh Angkanya duitnya Jadi jatuh Terus kemudian setelah jatuh itu Terus kemudian dia cerita lagi Waktu itu akhirnya ditagi sama ibunya Mana duitnya gitu Terus kemudian dia ya Dia gak bisa jawab Karena duitnya nilainya udah jatuh gitu ya Lagi mengalami penurunan Lalu dia geber lagi Pas satu kesempatan Pas lagi saya ngajar gitu Dia Halo pak gitu Terus kemudian Ya pak aku naro lagi 12 juta gitu Terus tapi Waktu itu sempat untung Terus kemudian Abis itu minus lagi gitu Jadi memang bukan Sekali lagi Gak ada maksud buat Kita nyalahin Apa namanya Indodax Atau apa gitu Tapi ini soal perilaku Perilaku Kembali lagi bukan soal Salahnya perusahaan Salahnya cryptocurrency Bukan itu Tapi perilaku Perilaku yang masih Sangat Apa namanya Masih Prematur banget Langsung Tau-tau Langsung masuk ke Dunia itu Nah kemarin itu Pas banget Ada siarannya Dari Pas aja Pas Gue lagi buka Kontan news Terus kemudian Ada siarannya Si Apa Salah satu Apa namanya Panutan gue juga Kiblat gue juga Namanya Mas Rian Filbert Dan dia cerita Disitu Ketik Di kontan news itu Nanya Ngomong gitu Soal Ngomongin soal Bitcoin Tapi menarik Kayaknya menarik Kalau Kekuatannya Mas Rian Filbert itu Menceritakan Pengalaman Dengan cara Analogi Analogi Sifat Sifat Dasar Manusia Yang kemarin Pas kerennya Begini Dianalogikan Orang-orang Pada Hype Dengan Bitcoin Terus Kemudian Itu Dianalogikan Wah pas banget Kemarin tuh Dianalogikan Dengan begini Ada orang Kalau gak salah Ada orang Mau belajar Naik mobil Tapi Langsung Naronya Di sirkuit Di sirkuit Kan gak match ya Kan berbahaya Orang baru Mau belajar Naik mobil Tapi langsung Dikasih Digeber Di sirkuit Nah itu kan Sangat berbahaya Jadi Analogi ini Bagus banget Bahwa Seringkali Kita Gak punya basic Kita belum punya basic Bahkan baru mau coba-coba Tapi udah dikasih Resiko Langsung dikasih Tantangan yang paling tinggi Tanpa Tanpa belajar dulu Tanpa tahu dulu Tanpa Apa namanya Mempelajari Dengan Sistematikanya Dan Bagaimana Kecenderungan-kecerungannya Apakah untung Buat kita Atau enggak Terus Kemudian Bagaimana Cara Cara kerjanya Gitu juga Kadang-kadang Enggak dipelajari Dengan benar Terus yang menarik Analogi Juga Bagus banget Yang mas Ryan Philbert Gitu ya Ajarkan gitu Jadi Kalau kita Mau berinvestasi Sesuatu Ya Kita juga Harus belajar Dari sejarahnya Ke belakang Gitu Jadi ibaratnya Nah Analoginya Keren banget Ibaratnya Setiap Coba deh Amatin Bahwa Setiap Kali Kalau kita Mau pacaran Sama orang Ya Sama Sama laki-laki Atau sama perempuan Kita Apa namanya Dia nganggep Kan kita Enggak hanya bilang Soal Cuman cantik aja Atau ganteng aja Enggak Tapi kan Begitu kita Mulai serius Kita mulai Ngeliat nih Ke belakangnya Ngeliat sejarahnya Siapa dia Bagaimana keluarganya Segala macemnya Itu kan sifat yang Alami banget Yang dimiliki oleh Setiap manusia Ingin Kalau secara kritis Ingin mempelajari Seseorang Ingin mencari Pasangan hidup Biasanya Flashback ke belakang Nah sama juga Harusnya hal itu Berlaku Dalam dunia Investasi Jadi Harusnya Kita Belajar juga Ke belakang Mas Ryan Filbert nih Kasih analogi tuh Ringan-ringan banget Dan keren menurut aku Karena Apa namanya Memberikan suatu Pengertian Wah gila Waktu pas kemarin tuh Oh iya Pemahamannya benar Jadi Begitu kita mau Berinvestasi Ke suatu tempat Pelajari dulu Ke belakang sejarahnya Makanya agak aneh Kalau orang Langsung Tahu-tahu Mau berinvestasi Cuman karena Latah Nah Konon katanya Orang Indonesia tuh Suka latah Karena latah Terus kemudian Ini ya Terus langsung kemudian Ikut aja gitu Langsung Langsung Invest gitu Duit dengan banyak Langsung Coba gitu Langsung gitu Ya Lagi-lagi Mas Ryan Filbert Analogikan Itu ibarat Kalau kita Kita mau Apa namanya Memilih pasangan Langsung Jebret Langsung nikah Udah Bodo amat Enggak usah Perhatiin ke belakangnya Kan kita gak bisa Kayak gitu juga Gitu Nah Apa yang mau Thank you untuk Sekali lagi Ini bukan endorse Mas Ryan Filbert Atau Tapi thank you Mas Ryan Filbert Kemarin pas Ada sesi tuh Di live instagram Dengan kontan news Saya jadi juga Gue juga jadi terbuka Pikirannya ya Gitu Terkait juga Apalagi menanggapi Tentang saat ini Tentang bitcoin ini Gitu ya Dan Ada seorang Temen juga Itu tadi Mbak Fen Udah Terus kemudian Habis itu Ada satu temen Kantor Temen kantor lagi Apa Temen Temen deket lah Temen deket Terus kemudian Habis itu Karena Baru dapet duit Ya Sekitar Sekitar 50 jutaan Lebih Gitu ya Gitu Kemudian habis itu Bingung Mau berinvestasi Dan taunya Langsung dengar Dengan bitcoin Gitu Kalau mau stepnya Stepnya Di baratnya Dari bawah ya Kalau yang mau Paling dasar banget Kita urutin dari bawah Misalnya Buat invest ya Buat invest kita Bicara yang paling dasar dulu Pertama Paling dasar itu Tabungan Uang-uang fisik Yang tabungan Yang paling dasar Kita nabung Dimana Di sekolah Di bank Ya Kemudian Tingkat keduanya Itu Namanya Ada deposito Ya kan Terus kemudian Setelah deposito Di atasnya itu Kurang lebih Ada reksadana Kemudian Habis itu Ada obligasi Di atasnya Kemudian ada Namanya Saham Ya Saham Kemudian Habis Saham Mulai itu Yang derivatif Yang Transaksi-transaksinya Kayak falas Falas emas Segala macem Apa namanya Akhirnya pada titik Poin Yang model-model Forex Kemudian Habis itu Titiknya Ya Terus Akhirnya sekarang Juga masuk Di era-daerah-daerah Paling atas Yang resiko High risk High return Konan katanya Begitu Ya di Cryptocurrency Itu Jadi kalau Mau cari aman Ya di bawah Paling aman Ya di tabungan Gitu Kalau mau lebih aman Tapi ada untungnya Dikit ya Udah mulai Reksadana Deposito Ya gitu Mulai gitu Tapi memang Baiknya kita Mengenal dengan Banyak hal Diversifikasi Kalau kita Invest tuh Jangan satu tempat Diversifikasi Tapi Jangan langsung Main invest aja Belajar Cari ilmunya dulu Lihat flashback ke belakang Lihat sejarahnya Pelajari semua Dimulai Nah kemarin Menarik Mas Rian Filbert Bilang gini Kalau misalnya Apa yang bisa Aku kuasai Investasi apa Yang paling cocok Sama gua Gitu Lakukan investasi Yang paling deket Dengan yang kita kenal Kalau memang Kenalnya emas Invest di emas Kemudian Abis invest di emas Baru kenal Coba belajar lain Jangan langsung masuk Kalau misalnya Kenalnya langsung Reksadana Masuk di Reksadana Gitu Nyoba Terus kemudian Kenal dan belajar Yang lain juga Kalau kenalnya saham Masuk di saham Kenal dengan baik Pelajari Masuk juga di tempat Yang lain Jadi Ada diversifikasi Jadi kita juga Sama-sama Belajar Pertanyaan yang Paling mendasar Kembali lagi Apakah bitcoin Itu bagus Apakah Rekomendasi Buat main Bitcoin Sekali lagi Dikembalikan Kepada Anda Apakah Kebutuhannya Memang Tujuan dasarnya Apakah sudah jelas Untuk berinvest Jadi Bukan alatnya dulu Bukan instrumennya dulu Yang dicari Tetapi Tujuannya dulu Kalau saya ya Pertama-tama Tujuannya dulu Mau invest Apapun Bisa Segala macem Bisa Ada Asal ada duitnya Tapi problemnya adalah Tujuannya dipelajari dulu Lo tuh Mau masuk ke situ Karena tujuannya apa Karena mau coba-coba Karena coba-coba Terus kemudian Duitnya hilang Kalau berani Ya gak apa-apa Gitu Tapi kalau misalnya Seluruh gaji Terus kemudian Karena Ikutin feeling Kemudian masukin Bitcoin Dan ternyata Itu untuk kebutuhan Sehari-hari Tahu-tahu Nanti abis itu Duitnya jatuh Duitnya turun Nilainya Drastis Karena volatilnya Cukup Tinggi banget Anda pasti shock Anda pasti kaget Nanti sakit jantung Jadi Kenali dengan baik Kalau yang mau Paling aman Sekali lagi Nabung Di bank Dan yang paling Resikonya mungkin kecil Bisa masuk di Reksadana Pasar Uang Anda bisa tidur Nyaman Itu paling tenang Anda Reksadana Pasar Uang Kalau nanti mau Tahu caranya Hubungin aku aja Gak apa-apa Di WA aja Boleh kok Gratis Gratis Jadi Boleh Nanti Tinggal Kalau mau belajar Gak apa-apa Itu yang paling aman Ada satu teman Itu kebetulan Pas Nanya Kayak gitu Ini ada Duit nih Sekitar 50 juta Terus kemudian Habis itu Dapet nih Dari BPJS Terus kemudian Habis itu Nah Gue malah Gue malah gak langsung Nyuruh untuk masuk Dia nanya Pengen tau Di Bitcoin Tapi aku malah gak langsung Suruh masuk ke situ Aku Aku malah sempat nanya Yang Penghasilan Kan udah punya anak nih Anaknya dua Terus kemudian punya Udah ada istri juga Istrinya gak bekerja Gitu Jadi Kenapa Gue sampai nanya Kayak begitu Karena Harus tau dulu Tujuannya Sengaja Mau masuk Investasi mana Yang paling cocok Dan tujuannya Harus jelas dulu Gitu Jangan Jangan sampai Iya maksudnya Jangan sampai Duitnya dihamburin Di tempat yang salah Duitnya ditaruh Di tempat yang salah Akhirnya hilang Jadi Tadinya dananya Mau untuk nanti Kedepannya buat anak Terus kemudian Apalagi istri gak kerja Berarti kita harus yang Muterin duit Itu harus Kita jadinya Harus kerja keras Kan gitu Karena istri gak kerja Iya kan Amit-amit Kalau ada apa-apa Dengan kita Kita harus investasi Diversifikasinya Harus banyak nih Karena istri gak kerja Atau Istri yang Manage keuangan Nah makanya itu Dalam keluarga Harus tau dulu Sebelum Kita berinvestasi Jangan sampai Kita berinvestasi Sendiri Aja gitu Istri gak tau-tau Ada apa dengan kita Istri Bingung Nanti kewalahan Nah itu Hal-hal Sepele Yang seringkali Terlewatkan Gitu Gue bisa ngomong Kayak gini Karena ada pengalaman Di masa lalu Ada pengalaman Buruk di masa lalu Dan Ada pengalaman Pengalaman Dimana Hal kayak begini Dirasain juga Sama gue Sama sodara-sodara gue Sodara kandung Jadi Gue belajar Gitu Gue Bicara Berdasarkan Karena Gue praktisi Gue bicara Berdasarkan Realita Kalau Gue Di luar Kemampuan gue Gue akan bilang Itu sorry Maaf Itu di luar Kemampuanku Gitu Tapi Apa yang bisa Aku ngerti Gue ngerti Ya Pasti gue bagikan Gitu Jadi Kembali lagi Soal bitcoin Apakah boleh atau enggak Boleh-boleh aja Asal ilmunya harus kuat dulu Boleh-boleh aja Asal selalu siap dengan hukumnya High risk High return Gitu Boleh-boleh aja Saya gak menyarankan Tapi boleh-boleh aja Kalau mau coba Tapi Kalau misalnya duitnya sedikit Apalagi duitnya duit panas Duit untuk kebutuhan sehari-hari Sebaiknya jangan Sebaiknya jangan Gitu Ya Ini buat Pengalaman kita bersama Oke Gitu dulu aja Cukup panjang nih Penjelasannya Nanti di bawah Itu nanti di kolom Itu ada beberapa berita Dari internet Yang kita bisa baca Literasi Dari sumber-sumber Yang bisa kita baca Supaya menguatkan kita Nanti inget Semoga nanti gue bisa masukin Di captionnya Ya linknya Sehingga kita bisa baca Buat kita bersama Gitu ya Oke Gitu dulu Dari Gue Selamat malam Selamat istirahat Semoga terinspirasi Tetap semangat Thanks buat teman-teman Sekali lagi Buat teman-teman Yang mendengarkan podcast gue Di 13 negara Terima kasih banyak Atas kesetiaan Teman-teman Untuk dengerin Semoga Gue juga Terus Bisa menginspirasi Buat Semuanya Mencari hal-hal baru Memberitahu Memberitahukan Tentang hal-hal baru Dan Semoga teman-teman Setelah mendengarkan ini Juga bisa praktek Untuk kehidupan Berbagi dengan yang lain Jangan Jangan Apa namanya Ya berbagilah Berbagi dengan yang lain Gitu secara gratis Ya Karena berbagi itu indah Ketika Lu Pengen berbagi Tapi karena gak punya duit Lebih baik lu berbagi Dengan ilmu Wah itu indah banget ya Thank you juga Buat Buat Mas Rian Filber Terima kasih ilmunya Tiba-tiba Kemarin bisa denger Itu Luar biasa banget Dan thank you juga Buat Website Indodax Yang Akhirnya bisa Memperkenalkan Gue juga Dan Teman-teman yang lain Yang saat ini Lagi berinvestasi Di Cryptocurrency Terima kasih Dan Semoga Indonesia Kita Makin maju Terkait dengan Financial technology Dan selalu Tolong Selalu berhati-hati Dengan Fintech Fintech Abal-abal Fintech Fintech Ilegal Jadi Kalau Lu mau penasaran Fintech ini Ilegal atau legal Datang aja Ke website OJK Untuk lu lihat Ketik aja Di Google Terus kemudian Lu ketik aja Yang Resmi Yang mana Yang bukan Yang mana Selalu hati-hati Dengan Investasi Bodong Selamat Malam Bye Bye Sampai Sampai